Hai, halo, gue legit, gue Skin Notification, disini kita bisa sharing banyak hal mengenai skincare dan gak cuma tentang produk, tapi juga yang berhubungan dengan mindset dan juga hati, yes, so kalo misalkan kalian tertarik untuk gabung, please subscribe, di video kali ini gue bakal merekomendasikan, I mean no, merekomendasikan, mereview sebuah produk sabun wajah dan day cream yang memiliki klaim dapat membantu mencerahkan kulit hingga 20 kali, hmm, apakah ini gimmick? Atau sebaliknya, sesuai dengan klaimnya, daripada penasaran, ayo kita sharing, dan selanjutnya apa yang gue sampaikan disini, sifatnya personal, dan untuk menunjang itu semua, gue belajar mengenai skincare, entah itu buat baca buku, visit website, salah satu yang gue kunjungi dan sangat gue rekomendasikan juga adalah lovemoving.com, it's about beauty and science, gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahli, seperti dermatologist, esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus, but, the end of the day, whatever I'm talking about, please keep that in mind, So ini dia kedua produknya, ini dari brandnya L'Oreal Paris, hmm, keduanya gue beli di marketplace, nanti untuk beberapa link pembeliannya akan gue simpan di komen deskripsi, hmm, nah, untuk sabun wajahnya ini harganya sekitar Rp80.000 untuk 100ml, sedangkan untuk day creamnya sendiri ini harganya sekitar Rp50.000 untuk 20ml, hmm, oke, kita ngomongin si sabun wajahnya dulu ya, ini namanya L'Oreal Paris White Perfect Extraordinary Whip Deep Cleansing and Brightening Fit Rich Care, hmm, hmm, oke, Lo bisa liat packagingnya dia tube seperti ini, dan jujur, first impression gue terhadap produk ini cukup buruk karena ini tutupnya ini susah ditutupin, yes, mungkin dia gak mau ada yang ditutup-tutupin, padahal ya dalam sebuah hubungan itu terkadang harus ada yang ditutup-tutupin, demi menjaga sebuah hubungan itu langkeng, ngomong apa, but anyway, secara tekstur, dia teksturnya krim berwarna putih dan baunya juara, men, Baunya seger, seriously, ini baunya manis, cenderung kayak, you know, kayak citrus, dan ini ketika dipakai pun nyaman, jadi dia kayak ada semacam, you know, fresh sensation, you know, fresh sensation dengan cooling sensation itu beda, kalau misalkan ada sabun wajah, dia ngasih cooling sensation mungkin karena ada kandungan mentolnya, itu kan lebih kayak bikin muka itu kayak bangun gitu, sedangkan, fresh sensation ini kayak nyaman aja dipakai ketika dipakai di kulit wajah, dia juga punya busa yang banyak, sejujurnya, karena ini of course whip, dan gue kurang suka dengan sabun wajah yang memiliki busa, but it's totally fine, karena ya pada kenyataannya, produk ini ketika sudah dipakai pun, dia tetap terasa nyaman, terasa lembut, tidak kering sama sekali, nah, dia sendiri mengklaim kalau misalkan sabun wajahnya ini adalah bersifat deep clean, artinya dapat membersihkan kulit wajah, itu lebih-lebih dalam, lebih bersih, atau bersihnya maksimal, maybe yes, karena dia punya si salt, si salt disini, fungsinya dapat membersihkan kotoran, entah itu debu, polusi yang ada di permukaan kulit, juga dapat menyerap kelebihan minyak yang ada di pori-pori, supaya tidak tersumbat dan tidak timbulkan jerawat, nah, untuk efek mencerahkannya menurut gue juga bisa didapatin dengan menggunakan produk ini, jadi sebelum dan sesudahnya, lo bisa lihat kalau misalkan kulit wajah lo lebih cerah, karena disini ada kandungan bergamot ekstraknya, cuman ya yang namanya efek mencerahkan dalam sabun wajah kan sifatnya temporary, ya alias sementara, dan gue juga harus jujur menurut gue sabun wajah ini bukan sabun wajah yang spesial untuk ukuran sabun wajah dengan harga 80 ribu, gue bisa dapetin sabun wajah dengan efektivitas, dengan bau, dengan tekstur yang mirip-mirip, dengan harga yang jauh lebih murah, katakanlah saudaranya sendiri, si Garnier, atau bahkan brand lokal, Wardah, atau bahkan Hadalabu, menurut gue mereka memiliki efektivitasan yang mirip-mirip dengan tekstur, atau bahkan juga dengan bau yang mirip-mirip, tapi dengan harga jauh lebih murah, tapi ya kalau misalkan kita melihat dari brand filosofinya, L'Oreal sendiri kan merupakan brand menengah ke atas, dia brand senior juga lah ya, dan kayak merasa pantas kalau misalkan dia ada di posisi menengah ke atas, and I'm totally fine, I mean, ketika kalian mau bersenang-senang dengan produk skincare kalian yang harganya mahal, selagi lo punya duitnya, ya lakukan, itu bisa membuat, entah itu mungkin kita ngerasa puas, atau mungkin menjadi sebuah pengalaman menggunakan produk skincare dengan harga mahal, it's totally fine, karena pada kenyataannya, skincare itu harus menyenangkan, supaya nggak bosen, nah, untuk gue sendiri, dia tuh bisa sebenarnya digunakan untuk semua jenis kulit, mungkin kecuali sensitif, dan gue sangat merekomendasikan ini untuk mereka yang memiliki jenis kulit normal, kusang, atau bahkan juga kombinasi cenderung berminyak, so, apakah gue merekomendasikan produk ini? It's really the effect. Nah, untuk si day creamnya sendiri lo bisa lihat juga disini dia kemasannya, you know, jar, tapi bentuknya kotak seperti ini, dan sejujurnya gue suka banget dengan krim-kriman yang, you know, dia, apa sih, packagingnya kotak, karena menurut gue tuh kayak lebih, apa ya, lebih prestisi, lebih, lebih mantep, lebih, lebih oke juga sih kelihatannya daripada yang bulat-bulat seperti itu kan, dan teksturnya krim berwarna putih juga, dan baunya ini lebih ke calming sih, kalau misalkan sabun wajahnya kan lebih ke fresh, kalau misalkan ini lebih ke calming, dan ini juga menerupakan sebuah produk sabun wajah, eh, sabun wajah krim yang teksturnya ini light, dan jujur ya, gue suka banget, pertama kali gue nyoba produk ini, gue tau gue akan pake produk ini, gue akan beli yang full size-nya, karena ini cuma 20 mili, dan gue tau, kalau misalkan gue memang jatuh cinta sama produk ini, karena ketika lo pake sedikit pun, ini efek mencerahkannya udah kelihatan, sebaliknya, kalau lo pake terlalu banyak, ini kulit wajah lo bisa jadi buluk, you know, buluk kayak ada, you know, ya buluk lah ya istilahnya, dan kayak gak bagus aja sejadi hasilnya, cuman, cuman yang harus diperhatikan adalah si produk ini memang memberikan efek mencerahkan yang maksimal, jadi kalau misalkan warna kulit wajah lo ini lebih gelap daripada gue, mungkin hasilnya akan jadi abu-abu, tapi kalau misalkan kulit wajah lo ini warna kulitnya sama dengan gue, atau bahkan lebih terang, ini bisa cocok, sebenernya di kulit wajah gue pun ini agak lebih terang, ya jadi gue butuh pake loose powder, I mean bedak tabur, entah itu yang transclusion, invisible, yang gak ada warnanya, ataupun bahkan yang warnanya lebih krem, lebih krim, jadi lebih cocok, lebih pas aja di kulit wajah gue, cuman, kalau misalkan kulit wajah lo ini lebih terang daripada kulit wajah gue, hasilnya ini akan jauh-jauh lebih bagus, I think it will be perfect for you, cuman again ya, karena dia punya sensasi lengket di kulit ketika diaplikasikan, sebenernya ini minimal banget sih, dan bisa hilang cuma dalam beberapa detik, cuman ya kalau misalkan kita lagi, you know, in hurry, kalau kita lagi buru-buru kan itu akan sangat mengganggu ya, itu mengapa gue menyarankan kalian untuk menggunakan bedak tabur lagi, supaya lebih ngeset, supaya lebih jadi, hasilnya lebih natural, dan juga menjadi lebih tahan lama juga, nah, untuk kandungannya dia punya adenosine sebagai salah satu, atau yang bersifat anti-aging, dapat menyematkan penampakan garis-garis halus, dia juga punya salicylic acid, dan turunan lainnya daripada salicylic acid, yang dapat membantu membuat penampakan kulit wajah kita menjadi lebih lembut, dia juga memiliki salah satu kandungan centellansiatica, kalau nggak salah, atau mungkin kandungan yang mirip dengan centellansiatica, atau kandungan yang berasal dari centellansiatica, yang fungsinya sendiri dapat meredakan kemerahan, dan juga bersifat antioksidan, dan gue sangat suka skincare yang memiliki kandungan antioksidan, untuk klaimnya 20 kali lebih kuat ini, karena dia memiliki melanin vanis, di mana melanin vanis ini dia memiliki kekuatan 20 kali lebih kuat, dibanding satu tetes melanin block, bukan berarti dia dapat membuat kulit wajah kita 20 kali lebih cerah, nggak sebenarnya lebih ke hasil cerah yang diberikan, itu memang bagus menurut gue, jadi kayak merata sangat, membantu meratakan warna kulit, dan membuat kulit itu cerahnya bukan cerah yang kusam, tapi cerahnya lebih ke arah glowing, cuman again ya, yang harus kalian tekankan adalah ketika warna kulit wajah kalian, ini lebih gelap daripada gue, ini jatuhnya akan jadi abu-abu, apakah gue merekomendasikan produk ini, it's really dependent on your skin color, so itu dia, gue sangat berharap di video ini ada informasi, yang dapat membantu dan bermanfaat, jika itu silahkan like dan komen di bawah, share juga ke orang-orang yang menurut kalian perlu tahu mengenai informasi ini, bantu subscribe juga untuk membantu menggambangkan channel youtube gue, mohon mau patah segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini, bye-bye.